Pemirsa dua kelompok mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, kembali terlibat tawuran di dalam area kampus. Tawaran yang diduga akibat dendam lama tersebut menyebabkan sejumlah fasilitas kampus mengalami kerusakan. Bentrokan antar mahasiswa Fakultas Sastra Bahasa dan Fakultas Seni Universitas Negeri Makassar kembali terjadi kami sore. Dua kelompok mahasiswa saling serang menggunakan batu, anak panah, dan parang di dalam area kampus mereka di Jalan Dayang Kata Raya Tamalate Makassar. Aparat Polsek Tamalate bersama Satuan Sabara Polestabes Makassar berusaha membubarkan mahasiswa yang terlibat bentrokan. Akibat tawuran ini sejumlah fasilitas kampus mengalami kerusakan seperti kaca cendela pecah dan sebuah gedung perkulian terbakar. Diduga bentrokan akibat dendam lama yang tak kunjung selesai. Sementara polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan para pelaku. Itu nanti kami akan minta keterangan dulu dari masing-masing dekan. Karena pas kami tiba di sini memang sementara berlangsung banyak batu, kemudian saya lihat tadi ada beberapa kaca yang pecah. Untuk mengantisipasi bentrokan susulan, sejumlah personil kabungan Polestabes Makassar disiagakan di lokasi kejadian. Dari Makassar, Sulasi Selatan, Yulius Pin Ayus melaporkan.